Hai ini apa namanya Syekh Dimiyati ya yang lebih apa namanya mengenak lagi bahwa bahwa disini itikadu ta'am fil yaumil awal wa thalik wa ba'dal usgu wa naklil ta'am ilal qabr fil maasim ilal di'nif limansha fal yuraj ilallah wa ta'ala ya intinya disini belum mengatakan bahwa wa yukroh itikadu ta'am fil yaumil awal wa thalik wa ba'dal usguh wa naklil ta'am ilal qabr fil maasim ilal akhirihi dengan demikian jelas dan kalimat makruh di dalam pernyataan ulama terutama hal-hal yang seperti ini itu gak ada makruh dalam istilah at'imah makruh mendekati apa namanya ibaha tapi makruh yang mendekati haram Bismillahirrahmanirrahim wa yukroh itikadu ta'ami fil yaumil awali wa thalifi wa ba'dal usbu'i wa naqlu ta'ami ilal qabri fil mawasimi ilal akhirihi wa tamamuhu fihi fa man sya'a fal yuraj'i wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu katabahu khadimu syari'ati wal minhaji baik saya akan nah ini bukan hanya sekedar membaca saya akan tanya satu persatu kalimatnya kalau kemasukan wawu jamak mabni apa seharusnya waw kalau kemasukan wawu jamak mabni apa mabni waw mabni doma mabni doma ya bagus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kali ini saya ditemani oleh santri saya dia bernama ahmad teguh iman robhania dia kalau formalnya SMP kelas 2 kalau tinianya MMU B55 ranting sidukiri kelas 5 baik kali ini saya akan membandingkan anak yang masih SMP ini dengan Ustadz Wahabi yang sudah S2 sudah begitu lulusan luar negeri Arab Saudi ketika Pak Zainal Abidin LCMA ini dialog atau debat diskusi dengan Pak Idrus Ramli dia menyerang orang yang bertahlilan dengan menggunakan kitab yang biasa dikaji aswajah di pesantren yaitu kitab padahal sama sekali di kitab ini tidak berbicara masalah tahlilan inilah kalau dia tidak paham tentang bahasa Arab baik kita bandingkan saja cara baca Pak Zainal Abidin dengan santri saya yang masih kecil ini dengan yang katanya sudah S2 lulusan luar negeri baik silahkan dibaca yang dibaca Pak Zainal Abidin barusan ya dari situ dari wa yukrahu bismillahirrahmanirrahim wa yukrahu itikadu ta'ami fil yawmi al awwali wa thalifi wa ba'dal usbu'i wa naqlu ta'ami ilal qabri fil mawasimi ilal akhirihi wa tamamuhu fa man sha'a fal yuraji' wa allahu subhanahu wa ta'ala a'lamu katabahu khadimu syari'ati wal minhaji baik saya akan nah ini bukan hanya sekedar membaca saya akan tanya satu persatu kalimatnya baik dari mana tadi wa yukrahu yukrahu itu kalimat apa kalimat fi'il fi'il apa fi'il mudari fi'il mudari kok tahu kamu itu fi'il mudari karena diawali huruf mudari apa huruf mudaranya iya ada berapa huruf mudari 4 coba nazamnya fi'il mudari harus diawali huruf mudari yukrahu majhul apa majhul kok tahu majhul itu karena huruf pertama dhamma sebelum akhir kalau fi'il mudari dimajhulkan huruf pertama dibaca dhamma sebelum akhir dibaca nazamnya bagaimana fi'il mudari wahwa fi'il mudari munfatih hulga yuda'a wakaddu'i nah lafat di belakangnya itu apa itihadu dibaca rofa kenapa dibaca rofa itu jadi naibul fa'il naibul fa'il apa naibul fa'il itu isim yang dibaca rofa yang menempati tempatnya fa'il yang dibuang nazamnya itihadu kenapa tidak tanwin karena menjadi mutaf mutaf keharusan mutaf itu apa saja membuang nun dan tanwin nazamnya minal mutafi asukiti tanwina ununahu ka ahlukum ahluna itu rofa tanda rofa nya dengan apa dan domma kenapa pake domma isi mufrat nazamnya faddammu fismin mufratin ka ahmadu wajami taksirin gajak la'abudu itihadu to'ami at to'ami kenapa dibaca jer karena menjadi mutaf ilah mutaf ili keharusannya adalah jer nazamnya mutaf ili harus jer wakfid bihi ismaladhi lahutala kakotila kulamizitin kutila itihadu ini makrifat apa nagiro makrifat kenapa bisa makrifat mutaf kepada lafeteng ber'al nazamnya filyawmi kenapa dibaca jer mi karena diawali huruf jer apa huruf jernya fi yang menghufatkan itu ada berapa ada tiga apa saja huruf jer mutaf dan tawabi nazamnya al yaumi al awali al awali kenapa dibaca jer karena menjadi na'at na'at itu ada berapa ada dua apa saja hakiki dan sababi hakiki dan sababi coba nazamnya bagaimana kenapa dibaca jer juga itu atop apa huruf atopnya coba nazamnya huruf atop wabakdal usbu'i wabakda kenapa nasop karena menjadi darof darof itu darof itu apa darof itu darof adalah isim yang bermakna makan yang bermakna tempat dan zaman dan mengirangirkan manyafi ingat nazamnya bagaimana huwas muwaktin au makan dininta sohap kulun ala takdirifi indal arop bagus usbu'i dibajar kenapa kenapa karena mutaf ile mutaf ile nazamnya tadi sudah ya nah ini kesalahan pak zainal abidin pak zainal abidin membaca wanakli seharusnya bagaimana ini wanaklu wanaklu kenapa dibaca wanaklu itu karena menjadi atop atop kemana huruf atopnya bagaimana wow tanda rofanya dengan apa dengan domma kenapa baga domma isim ufrod isim ufrod naklu ini menjadi ma'rifat kenapa karena mutaf kepada lafad yang ber'al jadi isim yang ber'al termasuk isim ma'rifat nah temannya bagaimana khomisu ha mu'arrafun bihar fi'al kama takulu fil mahal ninil mahal naklu to'ami mana mana naklu to'ami ilal kobri sama ini ya kemasukan apa ini huruf jar huruf jar ila fil mawasimi ilahiri wa tamamuhu fi'id kenapa rofak itu muptada muptada nadamnya muptada gimana itu yang kedua muptada ada dua apa muptada dulu itu muptada adalah isim yang dibaca rofak yang sepi dari amilafdi nah nadamnya bagaimana ilahiri muptada muptada ada dua do'hir dan mutmar nadamnya bagaimana wal muptada ilahiri kama matah muptmar ka antah nilqadah ini termasuk muptada mutmar apa do'hir 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 fi'hi jadi apa khobar 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 apa namanya itu huir huir yang terdiri dari jumlah apa sipul jumlah sipul jumlah sipul jumlah yang mana jermajrur jermajrur nadamnya bagaimana waqiruhu fi'arba'i mahsuru lagiruah yadzorfu'al majruru wafailun ma'filing ladhi sodar famansha'a faliyuroji sha'a kalimat apa fi'il fi'il apa fi'il madhi fi'il madhi ma'bni apa fatha kenapa ma'bni fatha tidak kemasukan wawja ma'adhan damirah utahrik kalau kemasukan wawja ma'adhan ma'bni apa seharusnya waw kalau kemasukan wawja ma'bni apa mabni waw mabni doma mabni doma ya bagus kalau kemasukan damirah waqiruhu waqiruhu fi'arba'i mahsuru mabni sukun mabni sukun coba nadamnya Nah domnya coba Ambil jasm Wallahu kamu tadi membaca Kok dibaca Rafa jadi apa Muttada 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 dohir atau mutmar Muttmar Mana khobarnya itu A'lamu Nah ini khobar Khobar harus dibaca Rafa Apa yang disebut khobar Khobar adalah isim yang dibaca Rafa Yang disandarkan oleh Muttada Kepada Yang disandarkan kepada Muttada Nah domnya Wal khobarus mundur tifa'in usnida Mutabikon fi'il afdihil Muttada Bagus A'lamu kok ini isim apa fi'il Kok tidak tanduin ini Isim Kok tidak tanduin Isim kurumun syarib Isim gairumun syarib Ilat berapa Dua Apa saja Sifat Wasan fi'il Wasan fi'il Coba nadamnya bagaimana Nah ini kesalahannya Pak Jernil Abidin lagi Dibaca kata buhu Ini yang betul bagaimana ini Katabahu Kenapa dibaca kataba Kalimat fi'il Fi'il apa Fi'il madi Fi'il madi Sama dengan tadi Berarti Kalau tidak kemasukan Wawujama Atau domi rafa' mutarik Muttada harus Mabni Fatha Mabni fatha Kataba itu Mutaddi apa lazib Mutaddi Kenapa kamu tahu Mutaddi Karena bersambung Dengan tamir Setiap ada fi'il Mesti ada Fa'il Mana fa'ilnya Khadimu Khadimu Karufail itu Iropnya Rafa Nadamnya Nadamnya Farfa'ilus mun mutlakun Khadir tafa' Bifi'ilihi Wal fi'ilu qablahu Wa ko' Baik cukup cukup Terima kasih Terima kasih Nah kamu Belajar Nahu apa saja Sudah Al-Miftah Jurmiya Sama Imriti Al-Miftah Jurmiya Dam Imriti Kalau sorobnya Apa saja Alhamdulillah Terserif Alhamdulillah Terserif Iqlal Iqlal Maksud Nagam Maksud Bagus Terima kasih ya Itulah teman-teman Perbandingan Antara Anak yang masih kecil Yang masih SMT Dengan Pak Ustadz Wahabi Yang sudah bergelar LCMA Terserif Terserif Terserif